saya di jepang ini sudah bisa menyetir truk, jadi saya ingin menjadi truk vlogger tidak terlalu banyak, sampai sekarang saya bisa naik truk saya bisa menyetir truk yang besar, kontainer-kontainer gitu saya ingin menyetir dari kotoran ya oke cuy, menyalakan intro selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ya balik lagi sama saya, ketemu lagi sama saya dan buat yang baru gabung, saya Eka selamat datang di channel saya, motovlog di jepang ya di video gue kali ini ya, gue sudah ada di daerah Suma ya cuy ya cuy, ya cuy, ya cuy, ya cuy ya cuy, ya cuy, ya cuy, ya cuy gue pengen jalan-jalan aja sekitar sini sambil ngebacet-ngebacet seperti biasa cuy ini view nya juga agak bagus juga ya kan lihat saja di kanan-kiri ya kan di kiri ada gunung, ay salah cuy, di kiri ada laut dan pulau-pulaunya ya kan di kanan ada gunungnya cuy, oke cuy jadi itu adalah jembatan terpanjang cuy, entar kita pengen ke sana cuy, oke cuy jadi, ya kemarin itu gue ngambil sim cuy, jadinya ya ngambil sim, apa namanya, ngambil sim Ogata jadinya Ogata, itu sim truk besar jadinya sim besar sim Ogata, jadi gue bisa itu, gue di jepang ini sudah bisa menyetir truk cuy, jadi itu ya gue bisa menyetir truk jadi gue pengen jadi truk vlogger cuy asli, itu gue ngambil lah udah lama sih dari bulan 2 cuy ya gue ngambil dari bulan 2, gue jadi disini gue enggak, enggak apa namanya enggak enggak nuker sim jadinya cuy disini cuy untuk kali ini cuy gue enggak nuker sim jadinya gue kali ini tuh gue belajar tes atau apa namanya, driving school cuy school driving ya kan school driving jadinya gue belajar ya sekitar ya bisa beli kebeli gembel sama aksesoris ya cuy, bisa kebeli dia sama aksesorisnya lah ya harganya cukup mahal juga ya kan lumayan cuy jadi gue selama dari bulan Februari sampai bulan Agustus itu sekitar berapa bulan ya 6 bulanan cuy 6 bulanan gue school driving ya bukan 6 bulanan sih sebenernya gue enggak ada waktu untuk school drivingnya cuy jadinya gue ngambil school drivingnya malam jadi gue ngambil school drivingnya malam terus jadinya gue ya malam habis pulang kerja gue ngambil school driving cuy sengaja enggak gue bikin vlognya karena gue enggak suka bikin kayak gitu-gitu anciy ya baru gue bilang sekarang ya kan setelah ngambil simnya kemarin ya kan kemarin juga ngambil simnya disini dan ini supir truck ini ya agak seru juga cuy jadinya kita bisa naik truck besar ya kan enggak kebayang banget sampai sekarang ya kan gue bisa naik truck gue bisa nyepir truck yang gede ya kan kontainer-kontainer gitu cuy gila parah banget sih kalau gue bisa sampai naik itu ya kan salah gokil cuy kalau gue bisa sampai naik itu masih asli pengen banget sih asli gue yang kayak gitu-gitu ya kan ya semoga aja bisa ya kan ini ada markas apa nih ada markas ya jadinya cuy gila keren kan hard Davidson gue akhirnya bisa tahu apa namanya tahu apa sih itu driving school di jepang gimana sih apanya prosesnya gitu ya kan ternyata ya kayak gitu cuy gampang jadi nggak nggak ribet bener cuy kalau misalkan driving school cuy oh iya cuy kenapa gua ngambil driving school ya cuy kenapa gua ngambil driving school karena kalau di apa di sim mobil ini enggak ada kirikai cuy jadinya cuy enggak ada kirikai alias enggak ada enggak ada pertukaran jadinya kalau di sim besar ini cuy kalau di sim besar ini enggak ada enggak ada pertukaran jadinya enggak bisa diperti enggak bisa ditukarin cuy jadinya dari sim Indonesia ke sim Jepang itu enggak bisa cuy kalau untuk Ogata ya kan jadinya gue ya terpaksa kalau ada sih gue pengennya ya yang murah-murah sih cuy apa gimana lagi ya kan yang murah-murah lebih asik cuy ya kan ya jadi kalau untuk Ogata ini enggak ada cuy bener kalau ada gue ambil cuy asli ntar gue selanjutnya ini habis ngambil sim Ogata ini ngambil sim apa ya ngambil sim bis gitu ya kan kalau bis sama taksi beda lagi cuy jadinya lebih susah lagi di barbaring cuy cuy sama dia cuy jadi kayak gitu aja cuy makasih banget udah nonton videonya sampai habis ya cuy udah dikit lagi udah sepengen nyampe itu jadinya di apa namanya di jembatan terpanjangnya cuy jadinya cuy oke cuy ya terima kasih banget udah nonton videonya sampai habis ya cuy tetap jaga kesehatan cuy corona gak bisa habis beneran cuy udah berapa kali gue ngomong corona gak habis habis kan tetap jaga kesehatan salam hangatnya gue peace cuy oke cuy salam hangatnya gue peace bye bye sampai jumpa lagi di video berikutnya cuy kiu